Penampakan Maria dan Basilica de las Lajas, Kolombia Santuario de las Lajas adalah basilica kecil, katedral Koskupan Ipiales Dibangun dalam waktu 33 tahun dari tahun 1916 sampai 1949 Style neogotik dan ketinggian 100 meter Gereja tersebut membentang di tengah ngarai di atas sungai Guaitara di selatan Kolombia Dekat perbatasan dengan Ekuador Kenapa membangun gereja di tempat yang sulit begitu? Ternyata gereja tersebut didedikasikan sebagai penghormatan kepada Bunda Maria yang menampakkan diri di sana Perempuan yang ketakutan Tahun 1754, seorang perempuan Indian bernama Maria Moises de Quignones Berteduh di Gua Las Lajas karena badai Saat berdoa kepada Bunda Maria, bundaknya ditepuk dari belakang Tidak melihat sesiapa, ketakutan dia pulang ke Potosi Suatu hari, Maria kembali ke tempat itu bersama putri kecilnya Rosa yang bisutuli Saat bermain, tiba-tiba Rosa berseru Mama, mama, ada perempuan putih menggendong anaknya Maria terkejut dan senang karena Rosa tiba-tiba bisa berbicara Namun karena merasa takut karena tidak melihat sosok perempuan itu Maria pergi ke Ipiales dan menceritakan hal itu Tapi tidak satupun orang yang percaya Pulang ke Potosi, Maria dan Rosa melewati tempat itu lagi Tiba-tiba, Rosa berteriak Mama, mama, perempuan putih itu memanggilku Maria tetap tidak melihat sosok perempuan itu Cepat-cepat dia bawa anaknya menjauh dari tempat yang terasa berhantu itu Namun kali ini, kisahnya segera menjadi perbincangan banyak orang Suatu hari, Rosa menghilang dari rumah Maria yang cemas menemukan dia di Las-Lahas Sedang berlutut di hadapan perempuan putih itu Sambil bermain dengan anaknya Maria yang waktu itu juga melihat penampakan itu Ikut berlutut Karena telah melihat perawan Maria bersama putra ilahinya Karena takut tidak ada orang yang percaya seperti sebelumnya Maria pun menyimpan kejadian itu di dalam hati Namun dia sering kembali ke Las-Lahas Untuk mempersembahkan bunga Menyalakan lilin dan berdoa Orang menjadi percaya Suatu hari, Rosa sakit keras dan meninggal Maria yang sedih membawa jenazahnya ke Goa Las-Lahas Secara ajaib, Rosa pun dihidupkan kembali Maria lalu bergegas ke Ipiales Seluruh kota menjadi gempar Orang-orang yang sudah tidur terbangun Lonceng-lonceng gereja dibunyikan Dan semua orang menjadi percaya Keesokan harinya Orang-orang pergi ke Las-Lahas Ke batu itu Dan menemukan bahwa di batu itu Terdapat sebuah lukisan bunda Maria Yang menggendong anaknya Biarawan buta melihat Antara 1756-1764 Seorang biarawan Fransiskan Bernama Juan de Santa Gertrudis Berjalan kaki dari Ecuador ke Las-Lahas Meminta dan mencari sumbangan Untuk membangun kapel Di tempat penampakan Setelah sebuah kapel kecil Selesai dibangun Biarawan itu pun sembuh Dan dapat melihat 200 tahun kemudian 1916-1949 Gereja yang lebih besar Santuario de Las-Lahas Dibangun di tempat yang sama Tahun 1951 Penampakan Maria Diakui otentik oleh gereja Dan tahun 1994 Gereja tersebut Mendapat status Basilika kecil Basilika Las-Lahas Adalah tujuan siarah penting Dan ramai Terutama pada 16 Setember Hari peringatan penampakan Maria di tempat tersebut Dan setiap hari Kamis Putih Dalam pekan suci Bukan karya manusia Gambar Bunda Maria Pada batu itu Bukan lukisan Tidak ada bahan Pewarna Tidak terletak di permukaan Tetapi di dalam batu Yang buatan manusia Hanyalah mahkota Di kepala Maria Dan Yesus Yang ditambahkan kemudian Tidak ada pesan verbal Dari Bunda Maria Namun penampakan Dan mujizat yang terjadi Sudah merupakan pesan Yang sangat kuat Jika ada rejeki Pergilah ke Las-Lahas Terima kasih Selamat menikmati